Halo adik-adik Brandy, kita masih dalam bab yang sama, bab 3, kata nama, senyawa, dan persamaan kimia. Soal kali ini membahas mengenai perbandingan... ...dan anion dalam senyawa poliatom amonium sulfat. Amonium sulfat adalah... ...baik, kita gajar sebawahi yang kita bakal cari, amonium sulfat. Sebelumnya, kation itu apa sih, Kak? Anion itu apa? Kation adalah ion positif, kalau anion itu artinya ion negatif. Oke, sekarang amonium sulfat. Jadi, untuk amonium sulfat ini merupakan ion poliatomik, sehingga disebut senyawa poliatomik. Jadi, senyawa itu ada beberapa, ada monoatomik, ada diatomik, dan poliatomik. Kenapa dia senyawa poliatomik? Karena diterdiri atas lebih dari dua unsur. Baik, sekarang kita lanjutkan. Amonium itu adalah NH4 dengan muatan plus. Kemudian sulfat, itu SO4 dengan muatan 2 min. Sekarang dia bilang amonium sulfat. Untuk konsepnya adalah dalam perbentukan senyawa, muatan positif itu sama dengan muatan negatif. Di sini, muatannya beda. Satunya 1, satunya 2. Berarti KPK-nya adalah 2. Satu kali berapa dapat 2? Kali 2, kali 1. Jadi, kalau dituliskan jadinya seperti ini. NH4 2 kali SO4. Jadi, NH4-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Jadi, ini kation. Jadi, ini kation-nya. Karena dia muatannya positif, ini anion. Jadi, kalau kita simpulkan jumlah kation banding jumlah anion. Jumlah kation-nya ada 2, anion-nya 1.